Gadis yang berumur 8 sedang koma lagi paksa menikah. Dan suaminya yang pria tua bermumur 90 tahun. Tidak disankah, baru saja pernikahannya baru terjadi setengah jalan. Pria tua ini lagi bernafas secara susah, dua mata berputar ke belakang. Lalunya jatuh ke tanah, dan langsung mati. Anggota keluarganya tidak mau terima pernikahan lagi jadi kematian. Jadi cepatnya salahkan pengantin berusia 8 tahun ini. Bilangnya dia yang kesialan. Baru saja menikah lagi matikan pria tua itu. Saudara Ditah, si Len yang lihat situasi jadi parah. Mau cepat larikan dirinya dari sini. Tapi kerabat keluarga pria tua itu tidak terima. Dia berteriak paksakan mereka berdua henti biar diskusi. Dasarkan tradisi lokalnya. Kalau suami yang tinggalkan diri, si istrinya juga harus ikut pemakaman. Jadi Ditah yang dipaksa harusnya selesaikan upacara yang terakhir dengan pria tua itu. Lalunya dengan status istri biar buat pemakamannya. Paman Ditah yang sementara bingung. Lagi bilang Ditah yang akan gunakan status janda untuk hidup. Jadi tidak dipaksa harus buat pemakamannya. Tapi perempuan ini lagi pakai aturan klan untuk diskusi. Istri yang bukan bangsawan. Atau tidak sedang hamil. Jadinya harus dipaksa buat pemakaman suaminya. Orang yang sekelilingnya juga jadi setuju. Mereka akan karena satu anak tapi rusakkan aturannya. Paman Ditah yang dikritikan oleh orang di sini jadi setuju. Ditah begitulah dimasukkan pemakaman dengan mayat pria tua itu. Pada detik yang kritik. Dasar kaya Rodei tiba-tiba datang. Dia angkat tongkat untuk siap lawan sama penduduk sini. Ibu Ditah yang tangganya dipegang secara rat juga lari dan peluk gadisnya. Rodei juga buangkan bensin. Lalunya nyalakan api. Dia kritik kelompok orang yang selalu ikuti aturan. Lagi mau bunuh satu anak. Rodei secara marah langsungnya bilang. Kalau Ditah yang tidak mati. Jadinya, dia harus tahan hidup janda yang lebih susah. Dia lagi harus kena keejekan yang parah dari masyarakat. Rodei yang hampir dimarahkan oleh pikiran yang busuk itu. Jadi cepatnya bilang akan jadi wali buatnya. Jaganya sampainya dewasa. Ajarinya cara lawan buat haknya. Kerabat pria itu yang sangat marah. Tanya Rodei jadi perannya apa kau mau jaga Ditah. Para orang yang mempunyai uang seperti kalian. Bukannya hanya pikir wanita itu seperti mainan kan? Apa perannya lagi bilang buat Ditah? Kelompok pria itu pelan-pelan dekati sama Rodei. Saat ini mereka hanya mau jaga kesombongan buat pria tua yang mati saja. Rodei yang tahu keluarga Ditah hampirnya tinggalkan hidupannya di sini. Saya akan nikah samanya. Lalunya ambil titik merah terang letakkan di dahi Ditah. Dia sekarang istri saya. Dia sekarangnya istri saya. Jadinya siapa yang berani nyentuhnya? Semua orang juga jadi bingung. Saat ini Rodei yang lagi lebih bingung. Dia benar-benarnya kesni untuk ikuti pernikahan. Tapi tidak ngerti bagaiman lagi jadi pernikahannya. Lihat penduduk desa masih seperti harimau yang sedang tunggu mangsa. Rodei yang hanya bisa terusnya pernikahannya. Saat ini Ditah yang juga sudah bangun. Anda siapa nih? Suami saya kan? Rodei yang bingung. Tidak berani langsung lihat Ditah. Ditah yang tidak tahu apanya. Lagi anggapnya sebagai suami yang kerebatnya carikannya. Penduduk desa tahunya Rodei yang susah bilang. Itu mungkinnya dia ketemu masalah jadi mau lahirkan diri. Tinggalkan Ditah yang diri sendiri. Rodei secara marah lagi ambil lingkaran bunga lelakkan di lehernya. Ditah ambil lingkaran bunga itu lompat beberapa kali. Lagi cubit pada paha Rodei. Saat dia yang sakit lagi lengkung tubuhnya. Lagi sukses letakkan lingkaran bunga buatnya. Lalunya, mereka berdua yang suksesnya selesaikan ritual-ritual pernikahan. Ditah yang naik mobil Rodei untuk pulang rumahnya. Rodei yang ingat hal-hal yang terjadah pada pagi. Tiba-tiba rasanya sakit panggung dan tangan. Dia harusnya bilang apa dengan keluarganya. Lagi harus jelaskan bagaimana dengan teman dekatnya. Tidak disangka, Ditah baru saja datang ke rumah Rodei. Lagi ciptakan satu masalah yang besar. Gadis yang umur 8 tahun ini lagi menikah sama keluarga yang paling kaya di India. Dia secara senang lagi tepuk tangan. Akhirnya dia sudah sukses bisa menikah. Tapi Rodei yang tidak senang. Dia hanya selesaikan ritual secara tidak peduli. Lalunya bawa Ditah ke istana yang mewah. Saat ini, Ditah yang sedang tidur nyanyak. Rodei yang hanya bisa pulang rumah sendirinya. Keluarga tahu Rodei yang tidak hanya diam-diam menikah. Tapi lagi nikah sama gadis yang berumur 8 tahun. Ayah Rodei yang marah hanya maunya tamparnya secara kuat. Tapi dihentikan oleh pamannya. Ayahnya rasa hilang muka. Marah dan pergi. Saat ini, Ditah yang sudah bangun. Secara bingung lihat sekitarnya. Lalunya lari ke depan istana itu. Dan main lampu di pintu. Dengan anak yang berkembang di keluarga miskin seperti Ditah. Jadinya bata demi bata di sini juga sangat aneh. Dia lihat lampu di atas lagi bilang. Emangnya pada malam hari juga bisa terang begini. Dan Rodei yang di kamar lagi dimarahi oleh paman. Kita akan terima segadis yang latar belakangnya yang kurang jelas begitu. Jadi menantu wanita kita. Lagi tidak boleh biarkannya masuk istana ini. Saat ini Ditah yang tepatnya masuk. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Lagi mau coba lepaskan Rodei. Tapi semua anggota keluarga juga lihatnya dengan mata yang tidak ramah. Ditah hanya tahu tundukkan kepalanya. Saya lupa sudah menikah. Lalunya cepat keluar. Di India. Pengantin perempuan yang ke rumah suami. Harusnya dipaksa lakukan ritual masukkan pintu. Jadi baru saja bisa masuk rumah. Tapi sekarang keluarga Rodei yang tidak peduli. Rodei yang hanya bisa biarkan kepala pelayan antar ke ruang bacanya. Sar nyampai ruang baca. Ditah curiga. Nyentuh hal-hal yang aneh. Cepatnya dia lagi buat masalah yang besar. Saat lihat foto yang Rodei pakai-pakain pengacara. Dia tidak tahan lagi meniru gayanya. Matanya penuh dengan kekaguman. Saat ini, Rodei yang di luar balkon. Lihat diri sendiri karena kecintaan lagi pasang semua. Jadi lagi nangis secara banyak. Itu karena Rodei yang ada satu hubungan cinta dengan satu gadis. Dia hari ini lagi mau mengusulkan mini. Tapi dia lagi hianati janjiannya. Lagi nikah seorang lain. Saat Rodei yang tenggelam dalam sakit hati. Jadi Ditah yang senang naik ke balkon. Kepala pelayan jadi khawatir. Cepatnya minta Ditah pergi. Tapi Ditah lagi ganti gaya jadi pemilik rumah. Saya pemilik rumah. Anda tidak berhak untuk paksa saya. Ini yang diajari oleh paman saya. Kata-kata ini yang Rodei sudah dengar. Dia lagi marah dan tidak harus lakukan apa. Dia tahu semua sekarang juga karena dirinya yang kurang pikir baru saja terjadi. Ditah yang tidak tahu apapun. Tapi hatinya lagi ditekankan. Dengan pengaruh Ditah sedikit juga buatnya jadi marah. Kok Anda sekarang lagi di sini? Bukankah saya bilang samanya antar dia pergikan? Kemarahan yang sudah ledak lagi tidak bisa henti. Rodei secara marah sudah pukul semua hal. Dan kejutkan Ditah. Dia cepat larikan diri. Ditah tidak ngerti kenapa Rodei yang lagi jadi marah begitu. Dia diam-diam katakan pada dirinya. Nunggu ibu ambilnya pulang. Harusnya bilang sama ibu. Lalunya, dia menyelinap ke dapur. Mau cari suatu untuk penuhkan perutnya. Dia mengambil pot sebagai tangga, membalikkannya dan memanjat. Mau cari makanan di lemari. Tapi karena sangat pendek. Lagi tidak sengaja jatuhkan kotak. Suara itu lagi dapatkan. Perhatian semua orang. Pamanya menatap pada Ditah. Ditah yang malu dan jelaskan. Rodei yang diri di sampingnya juga tidak begitu kejam. Jadi bilang untuk bantu Ditah. Lalunya siapkannya banyak makanan yang enak. Saat Ditah yang siap makan makanan yang lesat itu. Rodei secara aktif lagi ke tempat ayahnya. Dan maafkan tentang kekurangan pikirnya. Tapi ayah Rodei lagi ubah. Dia sangat bersimpati dengan perilaku Rodei. Lagi terus-menerus ajak Rodei minum anggur. Lihat prianya yang sudah pingsan. Dia baru saja jujur. Karena tidak terima yang dia menantu wanitanya. Kalau sebelumnya Ditah yang janda. Jadi gagalnya pernikahan. Biar dia kembali rumah orang tuanya, itu biasa. Jadinya dia sudah kumpul beberapa janda. Untuk paksa Ditah untuk pergi. Jadinya dia sudah kumpulkan. Jadinya dia sudah kumpulkan. Jadinya dia sudah kumpulkan. Jadinya dia sudah kumpulkan. Terima kasih.